Nama lalu Muhammad Zohri terus melambung seiring prestasinya di lintasan lari internasional. Dengan usia yang masih 19 tahun, pemuda asal dusun Karangpansor Lombok Utara NTB ini punya kans untuk terus menghadirkan kejutan besar. Tak lama setelah menjuarai Grand Prix Malaysia 2019, Zohri menyabet medali perak kejuaraan Atletik Asia 2019 di Doha, Qatar. Pada final yang berlangsung di Stadion Internasional Halifah, Zohri tampil impresif, melaju secepat kilat dan sempat berlari paling depan. Meski gagal menjadi yang tercepat. Zohri disalib pelari Jepang Yoshihide Kiryu sekitar 5 meter sebelum sampai garis finish. Zohri finish dengan waktu 10,13 detik, hanya kalah cepat 0,02 detik dari Kiryu yang membukukan catatan waktu 10,10 detik. Meski finish diurutan kedua dengan waktu 10,13 detik, raihan ini tetap menjadi kebanggaan Indonesia dan menjadi rekor baru bagi Zohri. Zohri menjadi sprinter Indonesia kedua, peraih medali perak di kejuaraan Atletik Asia setelah Yudi Purnomo pada 34 tahun silam. Zohri pun kini tercatat lebih cepat 0,4 detik dari Suryo Agung Wibowo sebagai manusia tercepat di Asia Tenggara. Zohri memecahkan rekor yang selama satu dekade ini dipegang Suryo Agung dengan catatan waktu 10,17 detik. Di balik laju kedua kakinya yang sangat cepat, Zohri bukan hanya dikenal sebagai sprinter yang tak kenal menyerah. Ia merupakan sosok religius, sederhana dan bicara apa adanya. Sebelum saya melihat apa di atas itu, sebenarnya saya nggak percaya saya bisa juara. Tapi karena mungkin Tuhan memberikan yang terbaik di dada yang tidak mungkin kan. Sebenarnya saya lihat nama saya yang pertama, makanya saya bersyukur kepada Allah SWT. Sewaktu kecil bermimpi menjadi pesepak bola profesional, Zohri justru bersinar terang di lintasan lari, terutama nomor 100 meter. Zohri muncul sebagai idola baru olahraga Indonesia ketika menjadi juara dunia junior pada 2018. Namanya dielu-elukan se-Indonesia mulai saat itu. Zohri kini makin bersinar setelah memegang rekor sebagai pelari tercepat di Asia Tenggara. Namun begitu, tantangan Zohri ke depan akan semakin berat, khususnya di lintasan lari 100 meter. Zohri harus bisa terus mempertajam catatan waktu, bahkan harus bisa menembus waktu di kisaran 9 detik dan bersaing di level atas dunia. Sebagai gambaran, rekor Asia ada di angka 9,91 detik yang dipegang oleh Femi Ogunode dari Qatar dan Su Bingtian dari China. Sedangkan rekor dunia dipegang oleh Usain Bolt dengan torehan 9,58 detik. Meski banyak yang percaya, Zohri bisa lebih baik dari catatan waktunya saat ini, sebaiknya tak perlu muluk-muluk menambah bebannya dengan rekor-rekor tersebut. Yang menjadi target utama Zohri saat ini adalah bisa lolos dan tampil pada Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Tentu hasil kejuaraan Asia di Doha, Qatar yang baru dilaluinya bakal menambah semangat Zohri untuk meraih tiket Olimpiade. Untuk bisa lolos ke Olimpiade, ada dua cara yang bisa ditempu Zohri. Pertama, dengan menembus limit waktu 10,05 detik. Yang kedua, melalui jalur poin yang dikumpulkan dari kejuaraan internasional. Zohri kini hanya terpau 17 poin dari atlet Jepang Yoshihide Kiryu yang mengalahkannya di Qatar. Melihat jadwal ke depan, Zohri punyakan semedulang poin lebih banyak untuk menembus Olimpiade. Usai menyabet perak kejuaraan Asia di Qatar, Zohri bakal turun di World Relay Champ di Yokohama, Jepang pada 11-12 Mei 2019. Berikutnya, Zohri tampil di Grand Prix ASEAN di Cina pada Juni 2019. Selain turun di 100 meter, Zohri juga biasa turun di nomor estafet 4x100 meter. Jika pencapaian Zohri ke depan sesuai harapan, maka sangat besar peluang baginya untuk tampil pada Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Semoga saja, Zohri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.